Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video selanjutnya. Di video saya terdahulu di seri kedua bahwa ada enam hal yang perlu kita siapkan dalam rangka pembuatan DUPAC. Setelah kita selesai membuat daftar usul dalam bentuk Excel menggunakan aplikasi, maka selanjutnya kita harus menyusun bukti fisik. Harus menyusun bukti fisik. Nah, sekarang akan kita bahas bukti fisik itu seperti apa. Bukti fisik itu akan mengacu pada ketentuan pada permen nomor 16 tahun 2009. Di video saya terdahulu juga sudah saya jelaskan bahwa PAK itu di dalamnya itu mengandung empat unsur. Di mana unsur satu, dua, tiga ini disebut unsur utama yaitu pendidikan, yang kedua pembelajaran atau pimpinan dan tugas tertentu, yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang terakhir ini adalah yang keempat adalah penunjang tugas guru. Nah, di masing-masing sub-unsur ini, ini ada harus disetakan bukti fisik. Dan bukti fisik itu sudah saya jelaskan bahwa harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam permen nomor 16 tahun 2009. Oke, sekarang kita buka saja aplikasi yang sudah kita isi. Ini adalah aplikasi Dupa. Anggap ini kita sudah menyelesai, sudah selesai mengisi. Maka selanjutnya kita harus menyiapkan bukti fisiknya. Terima kasih. Oke, ini aplikasi dalam bentuk Excel sudah kita buka. Ini sudah kita isi. Maka selanjutnya kita menyiapkan bukti-bukti fisik. Kita mulai dari yang pertama, ijazah. Anggap kita tidak kuliah lagi, maka kita tidak perlu menyertakan ijazah. Nah, berikutnya adalah poin kedua, yaitu pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Nah, di sini melaksanakan proses pembelajaran nilainya 18,594. Kemudian berikutnya adalah kebetulan saya sebagai wakil kepala sekolah misalkan, maka nilainya 18,594. Dan seterusnya, kemudian bukti fisik itu sebaiknya disusun seperti ini. Disusun di suatu folder tertentu, sehingga nanti gampang untuk menyusun dalam bentuk jilitan. Ini ada folder bukti fisik. Nah, ada unsur utama dan unsur penunjang. Kita bisa besarkan ya. Ada unsur utama dan unsur penunjang. Kemudian unsur utamanya kita buka. Nah, di sini ada pembelajaran dan PKB. PKB. Sebenarnya ada tiga unsur ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga adalah PKB. Namun karena tadi pendidikan tidak sedang kuliah, maka hanya ada dua unsur. Hanya unsur pembelajaran dan unsur PKB. Jadi berdasarnya, bila kita tidak sedang kuliah lagi, tidak mengajukan ijazah baru, maka sebenarnya yang utama itu cuma dua, itu pembelajaran dan PKB. Oke, kita buka dulu yang pembelajaran. Nah, pembelajaran itu yang harus kita sertakan sebagai bukti fisik itu adalah PKG. PKG, ya. PKG. Kalau misalkan kita usulnya tidak bentuk pak tahunan, misalkan kita usulnya dalam dua tahun, maka PKG itu harus juga kita sertakan dua tahun. Misalkan di sini adalah PKG 2017 dan PKG 2018. Kita coba seperti apa PKG-nya. Kita klik. Masukkan di sini. Tidak macam mana? Tidak macam mana? Tidak macam mana. Siapa lagi nahan dia tawarkan kita daangkot, kemudian penyambi, Nah, ini adalah PKG tahun 2017 ya. Nah, seperti ini ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2017. Ini adalah nilainya ya, amat baik. Ini adalah sebagai wakil kepala sekolah juga amat baik ya. Ini nanti tinggal kita masukkan, nilainya kita masukkan di daftar rusul. Nah, bukti fisiknya kita sertakan. Selanjutnya, ini adalah PKB tahun 2018. Yang ini tahun 2018, perhatikan di sini ditandatangani pada 31 Desember 2018. Scroll ke bawah, ini nilainya ya, ini nilainya. Nah, di sini hanya sebagai guru. Ini kebetulan tidak ada sebagai wakil kepala sekolah. Nah, ini adalah bukti fisik untuk unsur pembelajaran yaitu PKG. Kemudian, unsur utama berikutnya adalah PKB. Nah, kita buka PKB seperti apa. Di sini ada tiga macam, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Pengembangan diri, ini ada dua macam, diklat fungsional dan beserta seminar. Kita lihat. Nah, bukti fisik diklat fungsional itu ada tiga macam, yaitu satu harus ada laporan, yang kedua harus ada sertifikat, yang ketiga harus ada surat tugas. Kita coba buka yang surat tugas, ya. Ini adalah contoh surat tugas. Nah, ini adalah contoh surat tugas. Kemudian, harus ada sertifikat. Sertifikat. Nah, kita coba. Ini adalah sertifikat dari pelatihan. Nah, setelah itu, di samping ada surat tugas dan sertifikat, harus juga ada laporan. Nah, di sini laporan. Ini adalah contoh laporan. Nah, laporan ini, ini ada formatnya, formatnya. Silakan nanti dipelajari di buku empat, ya. Saya jelaskan di sini sedikit, dimulai dengan cover, ya, atau sampul. Kemudian, ada identitas guru. Berikutnya, ada lembar pengesahan. Berikutnya, ada bagian awal. Bagian awal ini, identitas. Bagian inti, tentang tujuan dan deskripsi materi. Kemudian, bagian akhir, matrik lingkasan pelaksanaan diklat. Nah, ini format seperti ini ada di buku empat. Nanti silakan lebih detail dipelajari di buku empat. Oke, kembali ke bukti fisik, ya. Jadi, untuk pengembangan diri, bukti fisiknya ada tiga. Yaitu, lembar laporan pengembangan diri. Kemudian, sertifikat dan surat tugas. Berikutnya, ada publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini banyak jenisnya. Kita lihat di sini ada narasumber seminar, penelitian di jurnal, laporan hasil penelitian, tinjian ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah di jurnal, dan buku. Nah, ini masing-masing juga harus disertakan. Misalkan narasumber seminar sebagai pemakalah. Maka, apa yang harus disertakan, dilampirkan? Pertama adalah makalahnya. Makalahnya, ini contoh makalah, ya. Ini contoh makalah. Di samping makalah juga harus dilampirkan sertifikat dari panitia. Kita sertakan sertifikat. Ini adalah sertifikatnya, yang ini adalah makalahnya. Saya besarkan, ya. Saya besarkan, ya. Ini adalah makalah, ya. Yang ini adalah sertifikat. Ini dalam bentuk buat, ya. Atau saya buka dalam bentuk PDF, ya. Nah, ini adalah makalah. Makalah ini yang kita sajikan dalam sebuah seminar. Nah, di samping makalah juga harus kita sertakan sertifikatnya. Nah, seperti ini sertifikatnya, ya. Ini adalah sertifikat dari panitia. Di sini adalah seminar nasional pendidikan matematika. Di sini ada judulnya, ya. Dengan jumlah kalah efektivitas komunitas matematika Nusantara. Selanjutnya. Jadi, ini untuk bukti fisik sebagai narasumber sebuah seminar. Nah, di samping itu, kalau misalkan kita mengajukan jurnal. Kita lihat, ya. Nomor dua, penelitian di jurnal. Maka, harus kita sertakan jurnalnya seperti apa. Kita kirim. Kita lampirkan. Nah, ini adalah jurnalnya. Nah, ini. Kita lihat, ya. Ini tulisan saya, ya. Mufat Karohman. Kebetulan saya masukkan di edumat. Dengan judul, Pendikatan Aktivitas dan Hasil Belajar, dan seterusnya. Nah, berikutnya. Selain jurnal, ini ada laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian ini bisa, penelitiannya bisa berupa PTK, bisa berupa pengembangan atau eksperimen dan lain sebagainya. Kita coba buka. Nah, di sini agak banyak buktinya, ya. Buktinya itu harus diseminarkan. Kemudian, harus juga di, apa namanya, sertakan semua. Misalkan, kalau seminar, ya. Ini harus di, ada nutelannya. Harus ada no tulen. Harus ada no tulen. Nah, ini adalah contoh. No tulen, ya. Ada ringkasan, kegiatan, seminar. Dicatat, yang disebut dengan no tulen. Juga disertakan berita acara. Nah, berita acara. Berita acara. Nah, ini berita acara hasil penelitian. Nah, juga harus disertakan daftar hadir. Harus juga disertakan daftar hadir. Nah, ini contoh daftar hadir. Ini harus disertakan juga. Nah, ini baru bukti seminar, ya. Kemudian, makalahnya juga harus disertakan, ya. Ini laporan, laporan penelitian. Harus juga disertakan. Kemudian, harus juga ada bukti bahwa harus disimpan di perpustakaan. Saya klik, ya. Ini adalah keterangan bahwa disimpan di perpustakaan. Nah, seperti ini contohnya. Keterangan bahwa laporan hasil penelitian ini disimpan di perpustakaan yang ditandangani oleh kepala sekolah. Jadi, untuk laporan hasil penelitian itu harus diseminarkan. Kemudian, seminar itu buktinya harus ada bukti acara, harus ada notulen, harus ada daftar hadir. Kemudian, jangan lupa juga harus ada keterangan disimpan di perpustakaan. Dan yang terakhir, tentu laporan itu sendiri. Kita coba seperti apa laporannya. Nah, seperti ini, ya. Ini ada laporan. Ini, perhatikan, ini ada 76 alaman, ya. Mulai dari bab 1, ya, sampai dengan lampiran-lampiran, ya. Kita lihat, ya. Lampiran ini yang penting. Misalkan, harus ada RPP. Ini wajib, ya. Kemudian, harus ada RPP, ya. Nah, harus ada instrumen. Nah, ini instrumen. Harus juga instrumen kosong ini, ya. Juga harus ada instrumen yang telah diisi seperti ini, ya. Kemudian, Nah, ini bukti instrumen yang telah diisi, kita foto, ya. Ini telah diisi juga dengan menggunakan jentang-jentang. Kita scan. Nah, ini juga dalam bentuk foto. Ini, salah satu kita scan. Ini hasil pekerjaan siswa. Nah, ini. Harus meyakinkan, itu, ya. Daftar hadir seminar ini kita taruh di sini. Di bagian yang paling belakang. Daftar hadir seminar. Kemudian berita acara. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah laporannya. Kemudian, lanjut lagi ke publikasi ilmiah, ya. Jadi, ini banyak, ya. Ini banyak, ada tulisan ilmiah populer. Ini yang kita sertakan, ya. Artikelnya. Memiliki di koran, atau di majalah, di bulletin. Harus kita sertakan. Kemudian di... Mungkin kita menurut di artikel ilmiah di jurnal. Juga kita harus kita lampirkan. Buku, misalkan. Maka, buku itu harus juga kita sertakan. Nah, buku ini di samping bukunya juga harus ada keterangan dari penerbit bahwa diedarkan secara nasional, ya. Contoh seperti ini, ya. Ini adalah keterangan bahwa buku diedarkan secara nasional. Ini baru publikasi ilmiah, ya. Tadi kan PKB ada tiga, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Nah, karya inovasi ini coba kita buka. Nah, karya inovasi yang harus kita sertakan itu harus ada panduan. Panduan, ya. Panduan penggunaan karya kita, ya. Tidak usah kita buka, ya. Kemudian harus ada foto-foto kegiatan, ya. Ada foto-foto kegiatan. Kemudian juga harus ada laporan pembuatan, ya. Laporan pembuatan. Ada tiga, ya. Ada panduan. Ada foto-foto kegiatan. Ada laporan kegiatan pembuatan, ya. Seperti apa nanti detailnya bisa dilihat di buku empat. Oke, lanjut. Ini pusat utama, ya. Masuk sekarang, masuk ke penunjang. Nah, penunjang ini, kebetulan ini di sini ada dua, yaitu sebagai pengurus atau anggota organisasi profesi dan menerima penghargaan. Organisasi profesi ini langsung bisa, harus kita sertakan bukti fisiknya berupa kartu anggota. Misalkan, saya sebagai anggota atau pengurus IG, kemudian sebagai pengurus MN, ya. Sebagai pengurus anggota PGRI. Misalkan, ini sebagai pengurus MN, ini adalah kartu anggotanya. Ini kita sertakan sebagai lampiran. PGRI. Kita coba lihat. Oke, seperti ini PGRI. Unsur penunjang yang lain, penghargaan, misalkan, ya. Misalkan, saya pernah juara Inubel, ya. Maka, ini bisa kita usulkan seperti ini. Nah, coba kita putar. Ini adalah penghargaan saya sebagai juara dua Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional. Nah, ini bukti-bukti fisik yang harus kita sertakan, ya. Sebaiknya disusun rapi seperti ini dalam satu folder, ya. Kita scan segala macam yang bisa kita scan. Sehingga nanti setelah itu kita cetak dan kita susun dengan rapi. Sampai disini tutorial saya tentang bukti-bukti fisik yang harus kita sertakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.